Laos, Laos atau yang disebut dengan tanah terkunci ini, memiliki daya tarik wanita yang cantik dan wisata melalui banyaknya kuil-kuil dan pagoda yang membuat Laos menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang kerap dikunjungi wisatawan. Selain itu, Laos merupakan sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara yang menjadi salah satu dari enam negara komunis dunia bersama dengan Korea Utara, Vietnam, dan lainnya. Uniknya, meski mereka memiliki pemerintahan komunis, Laos mempraktikan agama Buddha sebagai agama mayoritasnya. Pada pandangan awal, ideologi komunis tampak berseberangan dengan prinsip-prinsip agama Buddha. Namun demikian, Laos menjadi contoh unik sebuah negara yang berhasil mengharmoniskan antara komunisme dengan ajaran Buddha. Proses penyatuan ini melibatkan sejarah konflik antara resim komunis melawan upaya Amerika dan Perancis yang berpaham kapitalis. Meski sejarahnya penuh dengan tantangan, tetapi pada akhirnya Laos berhasil menyatukan agama Buddha dan komunisme dalam kehidupan negara dan budayanya sebelum komunisme menguasai negara Laos. Agama Buddha memiliki peran yang sangat kuat dalam masyarakat dan budaya Laos. Ketika Laos menerapkan sistem kerajaan, Buddha telah menjadi agama nasional dengan para pendeta yang menempati posisi sejajar dalam hirarki politik. Di Laos, agama Buddha menjadi entitas yang tidak dapat dipisahkan dari negara. Sebab, kehadiran agama ini dapat dirasakan di setiap penjuru desa, memonopoli pendidikan serta sangat berperan dalam membentuk persatuan masyarakat Laos. Pada abad ke-19, Perancis memulai penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi Laos sebagai bagian dari Indochina Perancis. Mereka mencaplok wilayah tersebut secara resmi pada tahun 1893 dan menjadikannya bagian dari koloni Perancis. Penjajahan Perancis membawa dampak besar pada masyarakat dan ekonomi Laos, di mana Perancis mengendalikan perekonomian Laos dan banyak orang Laos diperbudak atau dipaksa untuk bekerja dalam proyek infrastruktur serta berkebunan. Selama periode penjajahan ini, agama Buddha yang merupakan bagian penting dari budaya Laos tetap bertahan. Meskipun berada di bawah pengawasan penjajah Perancis, pada tahun 1955 Laos yang berbatasan dengan Vietnam menjadi bagian dari wilayah perang antara Vietnam melawan Amerika Serikat. Dalam upaya melawan komunis Laos dan Vietnam, Amerika Serikat melakukan kampanye pemboman besar-besaran terhadap wilayah Laos. Kampanye pemboman ini dikenal sebagai Perang Udara Rahasia. Selama Perang Vietnam pada tahun 1964, jutaan ton bom dijatuhkan oleh pesawat Perang Amerika Serikat yang mengakibatkan kerusakan yang luas pada infrastruktur dan lingkungan serta menyebabkan kerugian besar terhadap warga sipil. Demikian ini menjadikan Laos sebagai salah satu negara yang paling banyak terpapar oleh bom per kapita dalam sejarah dunia. Namun demikian, jutaan bom yang dijatuhkan Amerika Serikat itu tidak semuanya meledak. Diperkirakan 30 persen bom yang dijatuhkan gagal meledak dan tertinggal di atas tanah selama bertahun-tahun setelah peperangan. Dengan demikian, hal itu menjadi bom waktu yang bisa membahayakan masyarakat Laos hingga hari ini. Artinya, warga Laos bisa kapan saja terbunuh jika bom tersebut tiba-tiba meledak meski perang telah berakhir lebih dari sekitar 50 tahun lalu. Sisa-sisa bom yang gagal meledak ini sangat mengerikan. Dimana setiap hari hingga kini warga Laos dihantui kengerian jika sewaktu-waktu bom-bom tersebut meledak. Salah satu bom ini pernah meledak dan menimpa warga Laos berusia 22 tahun. Saat itu, dia tengah membakar sampah di dekat rumahnya, namun tiba-tiba sebuah bom meledak dan membuatnya mengalami luka parah. Akibat ledakan itu, ia tidak mau keluar rumah lagi dan mengurung dirinya di dalam kamar. Sejak saat itu, hidupnya menjadi hancur dan bahkan ia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Sejarah berlikulas tidak hanya terkait dengan ancaman bom yang tidak meledak, tetapi juga dengan perjuangan kemerdekaan yang panjang selama Perang Dunia II. Perancis berada di bawah pendudukan Nazi Jerman yang kemudian menyebabkan kendali Pancis atas Laos semakin melemah dan akhirnya pada tanggal 19 Juli tahun 1949, Laos mendeklarasikan kemerdekaannya dari Pancis. Meskipun Laos setelah mencapai kemerdekaan, namun ini tidak berarti Laos aman dari konflik. Kemerdekaan Laos justru membuka babak konflik baru yang dikenal dengan Perang Saudara Laos yang pecah pada tahun 1954. Perang ini adalah bagian dari Perang Dingin antara Amerika Serikat yang kapitalis melawan Uni Soviet yang komunis. Faksi komunis yang didukung oleh Uni Soviet memerangi pemerintah kapitalis Laos yang didukung oleh Amerika Serikat. Perjanjian Geneva pada tahun 1954 akhirnya mengakhiri perang dan membagi Laos menjadi dua wilayah yaitu Laos Utara yang dikuasai oleh komunis dan Laos Selatan yang dikuasai oleh pemerintah yang didukung Amerika. Namun pasukan Amerika Serikat mundur dari Laos Selatan pada tahun 1973 yang dipicu oleh berakhirnya Perang Vietnam. Setelah mundurnya, pasukan Amerika Serikat. Pasukan komunis Laos berhasil merebut kekuasaan di seluruh negeri dan menyatukan Laos Utara dan Laos Selatan di bawah pemerintahan komunis pada tahun 1975. Meskipun Laos adalah negara komunis, pemerintahnya memutuskan memelihara agama Buddha sebagai bagian dari budayanya. Hal ini menjaminkan pendekatan yang berbeda dari beberapa negara komunis lainnya yang berusaha untuk menghapus agama sepenuhnya. Pemerintah Laos tidak mencoba menghapus agama Buddha sepenuhnya, melainkan mengendalikan dan mengawasi aktivitas keagamaan secara ketat. Dalam teori komunisme dan Buddha, tampaknya merupakan dua hal yang kontras. Ajaran dikenal sebagai ajaran yang menolak kekerasan menekankan kehidupan yang terbebas dari materialisme dunia atau pencapaian harmoni, serta menekankan pada pengurangan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Sementara itu, komunisme menekankan aspek materialisme hubungan produksi konflik kelas dan merujuk pada penggunaan partai kelas pekerja. Tetapi di Laos, hubungan antara komunisme dan agama Buddha terwujud dengan cara-cara yang unik. Pertama, biara dan tempat ibadah Buddha dikendalikan oleh pemerintah dan aktivitas keagamaan harus diawasi oleh otoritas komunis. Biksu dan anggota Buddha harus tunduk pada peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah komunis. Kedua propaganda ideologi komunis diperkenalkan ke dalam tempat-tempat ibadah untuk mengarahkan fokus keagamaan menuju komunisme dan pemerintah Laos. Meskipun mencoba menggabungkan unsur komunisme dan Buddha, pasukan komunis Laos hanya memberikan izin kepada satu sekte Buddha, yaitu sekte Buddha Theravada yang mendukung pemerintah. Resim partai terlampau juga menerapkan program edukasional terhadap kelompok Buddha dengan tujuan membuat mereka menjadi progresif dan memfasilitasi penyebaran doktrin partai melalui mereka. Menariknya, masyarakat Laos lebih percaya kepada para biksu daripada pejabat rezim komunis. Namun demikian, realitas di lapangan jauh dari harapan. Banyak biksu Buddha yang sebenarnya malah dikirim ke kamp dengan kondisi makanan dan perawatan yang sangat minim hingga mengakibatkan banyak dari mereka mengalami kematian. Situasi ini pada akhirnya mendorong banyak biksu dan anggota masyarakat untuk melarikan diri ke negara tetangga seperti Thailand selama periode tahun 1975 hingga 1980-an akhir dan kemudian kondisi ini mendorong rezim komunis untuk menegakkan kembali institusi untuk legitimasi politiknya. Meskipun Theravada telah diubah serta dimanipulasi. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar.